Indonesia dan keberagaman sukunya memang sudah dikenal luas Lebih dari seribu suku bangsa ada di Indonesia dan tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke Selain suku-suku besar yang sudah dikenal, Indonesia masih memiliki banyak suku asli yang tinggal di pedalaman Indonesia dan jauh dari kata modern Berikut 10 suku pedalaman di Indonesia yang masih terasi Yang pertama suku Mante Suku Mante adalah suku pedalaman di Indonesia yang hampir punah keberadaannya Untuk lokasinya sendiri berada di pedalaman Aceh Diperkirakan mereka datang dari kota Champa di Kamboja sejak seribu tahun lalu Tidak hanya terasing dan hidup jauh dari peradaban Keberadaan suku Mante sudah hampir tidak pernah terlihat lagi Meskipun ada segelintir orang yang berhasil menemukannya secara tidak sengaja Ciri fisik yang khas dari suku ini yaitu ukuran tubuhnya yang mirip orang kerdil Yang kedua suku Korowai Daftar suku pedalaman di Indonesia berikutnya adalah suku Korowai yang tinggal di pedalaman hutan Pepua Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami beberapa kebupaten di wilayah adat Animha di Pepua bagian selatan Seperti wilayah kebupaten Merauke, Bovendikoel, Asmat dan kebupaten Mapi Pepua Selatan Suku Korowai juga merupakan salah satu suku yang hidupnya berpindah-pindah Meski begitu, mereka tidak bisa berpindah ke lokasi yang bukan hak ulayatnya Dan tidak bisa berpindah-pindah secara sembarangan Suku Korowai hanya berpindah di lokasi yang merupakan hak ulayatnya Suku Korowai merupakan salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi Dan menghargai batas wilayah adat dari suku-suku lain yang ada di wilayah Pepua bagian selatan Suku ini lebih suka tinggal di atas pohon yang tingginya bisa mencapai 100 meteran dari permukaan tanah Yang ketiga suku Togutil Suku Togutil atau dikenal juga sebagai suku Tobelo yang mana populasinya berada di pinggir sungai pedalaman hutan Halmahera, Maluku Utara Kehidupannya yang terasing membuat suku ini menjadi terbelakang dan jauh dari peradaban Suku ini hidup di hutan-hutan secara nomaden di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, dan Lolo Bata Kadang juga berada di Kobikulo dan Buli yang termasuk dalam Taman Nasional Akata Jawa Lolo Bata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu, bambu, dan beratap daun palem sejenis lipis tonia SP Dan umumnya rumah mereka tidak berdinding dan berlantai papan panggung Suku Togutil juga dikategorikan suku Terasing tinggal di pedalaman Halmahera bagian utara dan tengah Menggunakan bahasa Tobelo sama dengan bahasa yang dipergunakan penduduk pesisir orang Tobelo Yang keempat, suku Sakai Suku Sakai yang merupakan suku pedalaman di Indonesia atau tepatnya hidup di Kepulauan Riau, Sumatera Suku Sakai menyukai hidup secara nomaden karena selalu menggantungkan hidupnya kepada alam Namun uniknya, mereka sangat menghormati hutan, tempat mereka tinggal, dan adatnya Salah satunya yaitu, peraturan keras untuk tidak menebang pohon Apabila dilanggar, maka akan ada sanksi dendah yang jumlahnya akan disesuaikan dengan usia pohon yang sudah ditebal Yang kelima, suku Pulahi Suku Pulahi berdiam di pedalaman hutan Terasing atau di lereng gunung Boliohuto, desa Tamela Utara, Gorontalo, Pulau Sulawesi Mereka menjalani hidupnya secara berpindah-pindah dan jauh dari kehidupan modern Menurut catatan sejarah, sejatinya suku Pulahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dulu Mereka melarikan diri ke dalam hutan yang dikarenakan oleh pemimpin mereka waktu itu tidak mau ditindas oleh penjajah Oleh karena itu, orang Gorontalo menyebut mereka Pulahi yang artinya pelarian Orang Pulahi sangat terbelakan, tak hanya karena keterpencilan dan tidak mempunyai pendidikan formal Bahkan dalam kebudayaan suku Pulahi tidak mengenal hitung-menghitung dan tidak mengenal nama hari dalam kalender Orang Pulahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantara hutan Gorontalo Mengenal tiga Tuhan dalam kepercayaannya Ketiga Tuhan itu adalah Puluh Huta, Lati, dan Lausala Yang keenam suku Samin Masyarakat atau orang Samin merupakan salah satu suku pedalaman yang banyak bermukim di Blora dan Bojonegoro Kehidupan dari suku Samin terbilang sederhana Ciri khasnya terlihat dari pakaian yang dikenakan Kaum laki-laki mengenakan ikat kepala dan baju lengan panjang berwarna hitam Sedangkan yang perempuan mengenakan kebaya dan kain Namun ada peraturan khusus yang harus selalu dipatuhi Dimana para laki-lakinya tidak diperkenakan memaki celana panjang Selain itu, suku Samin juga menolak kapitalisme Sehingga tidak memilih untuk menjalani hidup sebagai pedagang Karena tidak pernah mengenyambang kependidikan Tidak heran jika banyak dari masyarakatnya tidak bisa baca tulis Yang ketujuh Suku Laut Kepulauan Rio juga memiliki suku primitif yang lebih dikenal sebagai suku laut Salah satu suku pedalaman di Indonesia ini hidup di pesisir sungai dan laut lepas secara nomaden Fakta lain berdasarkan sejarah Suku laut adalah sekelompok perampok yang sudah ada sejak kerajaan seruija yang masih berkuasa Bahasa orang suku laut memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu yang digolongkan sebagai bahasa Melayu lokal Saat ini mereka umumnya bekerja sebagai nelayan Seperti suku Bajau, orang laut kadang-kadang dijuluki sebagai kelan laut Karena mereka hidup berpindah-pindah di atas perahu Yang kedelapan Suku Kajang Beranjak ke pedalaman Bulukumba di Sulawesi Selatan Di sana tinggal masyarakat suku Kajang Suku Kajang banyak bermukim di desa Tanah Toa Kebupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Dan secara geografis, daerah tersebut merupakan daerah perbukitan yang berkelombang Dari beberapa wilayah tertentu di desa ini Dapat dilihat di retan pegunungan Lompobatan Bawah Kerai dan Lembah Bantaeng di sebelah barat Selain itu, di sebelah timur juga terlihat teluk bone dengan gugusan puluh puluh sembilan Meski hidup secara sederhana dan tradisional Suku Kajang juga memiliki peraturan yang harus ditaati antar mereka Suku Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya Yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu Yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan Kebupaten Bulukumba Yang kesembilan, Suku Kumbai Di wilayah Pulau Popo juga terkenal Sebagai rumah salah satu suku pedalaman di Indonesia Yang masih terisolasi kehidupannya Namanya adalah Suku Kumbai Yakni salah satu suku pedalaman di Indonesia Yang masih menjalani kehidupan kanibalisme Dan hidup di pohon tinggi Suku Kumbai biasanya membangun rumah mereka Pada pohon dengan ketinggian 10 hingga 30 meter Yang terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu, dan kulit kayu Suku Kumbai merupakan Setelah satu suku di Indonesia yang tinggal di Cita Mitak Kebupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan Suku Kumbai ini terletak di perbatasan antara Kebupaten Yahukimo, Kebupaten Jayawijaya, dan Kebupaten Bovendigoel, Papua Suku ini sering disebut sebagai suku air dari Saman Batu Yang masih ada di dunia Kendati demikian Suku ini terhubung dengan dunia luar Salah satu buktinya adalah Terdapat pemukiman baru di Yaniruma Tepi sungai Beking, Mu, dan Basma Sebagian besar mereka juga tinggal di Mabul Tepi sungai Elanden, dan Kehflambolo Yang kesepuluh, Suku Kubu Suku Kubu, atau dikenal pun sebagai Anak Dalam Hidup terasing di pedalaman hutan Jambi, Sumatera Selatan Masyarakatnya sendiri dikenal sebagai masyarakat malau sesat Yang pernah lari dan bermukim di sekitar air hitam Taman Nasional Bukit 12 Mata pencaharian suku Anak Dalam Jambi ini Kebanyakan adalah meramu hasil hutan dan berburu Dan senjata yang digunakan antara lain Lembing kayu, tombak bermata besi, dan parang Mayoritas suku Anak Dalam biasanya Menganut kepercayaan animisme Dan kepercayaan kepada agama tradisional Mereka menggantungkan hidupnya dari berburu Dan menggarap lahan pertenian Atau perkebunannya sendiri Namun sayangnya Populasi suku pedalaman di Indonesia Semakin berkurang Akibat banyaknya lahan hutan yang ditebas Mungkin cukup untuk konten kali ini Membahas tentang 10 daftar suku pedalaman di Indonesia Jika masih ada yang lain Silahkan cantumkan di kolom komentar Semoga bermanfaat Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya Mari berwisata sejarah dan budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!